Halo teman-teman kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian pada video kali ini saya akan membahas mengenai tekstur jadi di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana menggunakan paint bucket tools nah pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari video itu yaitu tekstur jadi tekstur itu berfungsi untuk sebagai gambar ataupun bisa dibilang dia ini material yang bisa kita gunakan di sketchup jadi kita kan di material ini kita sudah lihat banyak ya kita ada material bawaan yang bisa kita gunakan tapi kita juga bisa menggunakan material dari luar nah sekarang kita coba dulu pakai material bawaannya misalkan seperti ini kalian lihat nih dia serat-seratnya arahnya itu seperti ini ya ke atas sedangkan kalau kita mau ke samping gimana cara ubahnya kita bisa ubah dengan cara seperti ini kita klik dua kali kemudian klik face-nya face yang sudah ada teksturnya ya kemudian kalian klik kanan dan ke tekstur kemudian position nah ini ada beberapa titik cuma biasa yang saya gunakan adalah yang warna hijau ini ini warna hijau untuk rotate kemudian ada juga warna merah untuk move ini kan tinggal lihat aja ya fungsi-fungsinya kalau kalian mau gerakin kalian bisa tinggal klik terus kalian drag aja ya nah seperti ini cuma kalau mau kalian putar kalian mesti klik yang ini dulu nih kalian klik lalu kalian rotate seperti ini ya nah jadi kamu bisa ubah arahnya kayak gitu ya cuma teksturnya kalau dari bawaan sketchup itu kurang bagus ya gambarnya jadi lebih baik kita menggunakan tekstur dari luar nah caranya gimana cara mendapatkannya kalau saya biasanya dari sketchup tekstur club kalian tinggal buka di browser kalian kemudian kalian bikin akun dulu ya untuk bisa login jadi kalau kalian gak punya akun kalian gak akan bisa download kemudian dia itu gak cuma ada tekstur tapi juga ada 3D modeling jadi kalian bisa download 3D model sketchup dari sini ataupun juga tekstur kalian lihat nih dia ada banyak macemnya nih ada arsitektur ada material ada nature element background jadi variasinya banyak banget kalian bisa dapet banyak hal dari sini kita tinggal klik tanda plusnya aja kita lihat nih dia ada macem-macem karena kita maunya lantai kayu kita ke wood floor kita tinggal pilih kita mau yang mana kalau saya mau coba lihat yang ini light parket atau medium parket udah kan tinggal download oh iya dia ini itu sehari cuma bisa download 15 ya kalau lebih dari itu gak bisa kalian harus di save kalau bisa supaya kalian gak perlu buka-buka kesini lagi kalau udah kita ekstrak aja ya file-nya kalau udah seperti ini kita kembali ke sketchup kita ganti jadi warna lagi nah kalau udah gimana caranya kita masukin tekstur yang tadi kesini caranya kan ke edit kemudian kalian centang use texture image kalian cari yang tadi kalian open kalian open udah masuk terus kalian atur aja nih kalian mau ubah segede apa hmm gede banget ya seperti ini kemudian kalian atur teksturnya kalian rotate apa sih saya rotate sebenarnya karena kalau menurut saya bagusnya benda itu harus berlawanan arah dengan ruangannya jadi misalkan ruangannya itu berbentuk memanjang maka otomatis seratnya itu gak boleh searah dengan arah ruangannya tapi harus berlawanan menurut saya itu lebih oke hasilnya nah kalau kalian mau tetap searah juga gak apa-apa sih itu bebas warna dindingnya kayak ganti aja deh kalau saya lebih suka pakai yang color name jadi saya tahu namanya itu warna apa ternyata bagusan yang tadi deh oke kira-kira begini udah cukup ya kalau gitu sampai disini dulu video saya kali ini sebelumnya saya juga mau memberitahu bahwa file-file yang sudah saya bikin ini semuanya bisa kalian download kalian cukup lihat link deskripsinya dan tinggal download untuk bisa mengikuti pelajaran ini ya oke kalau gitu sampai ketemu kembali di video-video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati